Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pemeriksa disini saya akan menerangkan bagaimana caranya mengatasin apabila anda waktu menghidupin mobil tapi posisi on itu mobil gak hidup ya misalnya seperti ini ya ini kan akan saya kontak itu kan lampu kontrol nyala ya harusnya kan hidup ini tapi gak bisa hidup misalnya kontak gak bisa hidup padahal ini udah nyala ya mungkin udah ada yang tau ya tapi kalau ada yang belum tau ini disini ya penyakitnya ya kita dicari di sekring kalau di sekring ya ini udah saya buka tutupnya ini kalau ditutup itu tulisannya yang starter nih seperti ini ya starter itu kalau di depannya di nomor 1 nih ya coba kita akan ganti pakai yang kering yang gak putus yang bagus terus kita coba lagi kita kontak posisi nyala on coba kita hidupin hidup jadi seperti ini caranya ya seandainya lampu kontrol hidup di kontak tapi gak mau hidup posisinya berarti sekring ada yang putus tapi bukan disini ya disini ada yang lebih penting ya kebanyakan supir juga mungkin ada yang belum tau ya ini ya jadi posisi kita kontak kita kontak kita kontak ya tapi ini gak nyala ya kontak kita posisi on tapi disini kontrol gak nyala gak bisa hidup kita gak usah nyari disini itu seandainya disini gak gak ada yang putus sekring ya gak usah nyari disini juga gak usah nyari di relay ini dua ya ini relay relay starter disini gak usah nyari disini gak usah nyari disini soalnya disini lampu kontrol gak hidup itu yang jelas dari sekring yang dibawah untuk sekring yang dibawah tempatnya di sebelah kabin sebelah kiri tempatnya di belakang ban ya di dekat sparkboard akan saya tunjukkan nih disini keluar dulu sebentar ini tempatnya disini di belakang ya ini tempatnya disini kita buka tutupnya aja untuk sekring yang buat starter ini yang nomor satu ya nomor satu nih ambil aja disini pasti putus ya bisa dilihat kalau memang putus kita bisa chamber sementara pakai kabel serabut ya kalau emang ini gak ada kalau yang ini nomor dua itu lampu seri ya lampu seri kalau ini yang nomor tiga itu buat lampu jauh dekat jauh lampu gede disini letaknya ini lampu seri untuk starter ini yang nomor satu ya seandainya anda di jalan seperti tadi misalnya lampu kontrolnya mati mobilnya gak bisa hidup ini kerusukannya disini ya sekring nomor satu ini sekring langsung ya jadi harus ada strum disini ini ngalirnya ke atas seandainya lampu kontrol gak nyala gak bisa hidup ini penyakit nanisi ya mungkin ini bisa bermanfaat buat anda apabila anda para supir di jalan mengalami kendala seperti ini saya harap tonton saya video-video ini semoga dapat menjadi panduan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih